Anda kembali di Liputan Amsiang, ada berbagai cara untuk mengekspresikan seni di tangan-tangan kreatif hamperan tambak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, disulap menjadi kanvas dan lukisan indah. Area tambak gede di Desa Rasun, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ini sekilas tak nampak istimewa. Namun coba perhatikan lebih dekat, di salah satu area terbentang maha karya indah. Siapa sangka, lukisan di atas area seluas 600 meter persegi ini hanya mengandalkan garam sebagai medianya. Dilukis tangan-tangan terampil perupa dan petani lokal, butuh waktu tiga hari untuk menyulap bentangan tambak dan empat ton garam menjadi sebuah maha karya. Filosofinya pun tak kalah indah, menceritakan sosok petani garam lasum yang tak lepas dari akulturasi budaya peranakan Jawa hingga Islam. Ini sebetulnya adalah sebuah ambengan ya, hidangan yang didalannya terdapat tujuh rupa. Tujuh hidangan yang ada didalamnya yaitu empat elemen alam dan tiga elemen kultural yang selama ini mempengaruhi kehidupan mereka sebagai petani garam. Dalam syukuran yang digelar, persembahan teatrikal hingga barongsai juga ikut ditampilkan. Sebuah momen yang menjadi pengingat bahwa Rembang sebagai kota garam bukan julukan semata. Ribuan petani dihidupi dari hasil garam yang melimpah. Dan sebuah bukti nyata, kreativitas tak terbatas kanvas. Arief Nur melaporkan dari Rembang Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!